Intro Di halaman akademi ada Wang Fan, Kian dan Kakak King Saya ingatkan lagi, disini Kakak King menjabat sebagai wakil dekan di akademi ini Dirinya berterima kasih kepada Wang Fan karena telah berkontribusi besar bagi umat manusia Dengan adanya Wang Fan, ras manusia akan mendominasi di dunia suanwu Wang Fan diklaim sebagai murid yang cerdas Itulah mengapa Kakak King sangat-sangat berterima kasih kepadanya Sebab sebelumnya Wang Fan sangat banyak membantu dalam sebuah rencana ketika ras manusia melawan para musuh-musuh Tanpa diketahui oleh Kakak King, Wang Fan adalah sesosok dibalik topeng Raja Harimau Wang Fan menyarankan Kakak King untuk melatih ilmu bela diri yang pernah Wang Fan katakan kepadanya Wang Fan juga menyuruh agar Kakak King melakukan latihan tersebut secara maksimal alias tidak setengah-setengah Wang Fan juga menaruh harap agar teknik bela diri yang ia katakan sebelumnya tidak boleh bocor ke telinga orang lain Apalagi telinga-telinga para musuh Jika itu terjadi, bukan hanya umat manusia, bahkan dunia akan menjadi sebuah ancaman Bukan kepada King saja, Wang Fan juga menyarankan kepada Kian adiknya Kakak King untuk berlatih teknik tersebut Dimana Wang Fan sekali lagi menegaskan gagal atau berhasilnya kelak untuk mempelajari teknik tadi Agar tetap merahasiakan teknik tersebut Ya, di kemudian hari tepat setelah berhasil menaklukkan latihan rahasia tersebut Agar lebih baiknya untuk memutuskan bersamaan agar sesuatu hal buruk tidak terjadi Singkat cerita Wang Fan baru saja melakukan kultivasi yang amat mendalam Dirinya merasakan kekuatannya mengalami kenaikan Salah satunya dari segi kecepatan Dengan begini akan memudahkan Wang Fan untuk mendapatkan kekuatan barunya Yakni tulang dewa emas Setelahnya barulah bisa menerobos ketingkatan berikutnya Yakni ranah kolam hati roh ungu tahap penyempurnaan Nah, apabila kelak Wang Fan sampai di ranah tersebut Pastinya kekuatannya akan mendominasi bagian teknik Kaisar Suwan IX Surgawi Dengan itu juga, maka akan menciptakan sebuah mahakarya yang luar biasa Yang bernama Dewa Beladiri Tak Terkalahkan Kemudian Wang Fan menemui Kian dan Kakak King Saat ini mereka berhasil melakukan teknik latihannya Latihan yang diperagakan oleh Kakak King Mampu melipat gandakan kecepatan kultivasi 3 kali lebih cepat pada umumnya Sepertinya dengan bantuan latihan tadi Akan memudahkan Kakak King Untuk sampai ke ranah kolam hati roh ungu tahap akhir Tak lama kemudian datanglah Wang Tong Wang Tong sangat bahagia setelah melihat Kakak dan teman-temannya ini naik level dengan cara yang lebih cepat Mulai hari ini Wang Tong bersumpah Akan berlatih lebih giat lagi Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Bahkan, saking semangatnya Wang Tong menyuruh mereka Jika kelak dirinya malas-malasan dalam berlatih Maka pukul saja dirinya Siang menjelang sore hari Tian menemui Wang Fan Disini ia mengabarkan bahwa tiga dewa bela diri mengundang Zhao Han Tian ke gunung Guan Xing Ya dimana dengan kekuatan mereka yang miliki saat ini Setelah memasuki kawasan gunung tersebut Akan membutuhkan waktu perjalanan selama 3-5 bulan Bahkan bisa lebih Bahayanya lagi Jika Zhao tidak hadir dalam waktu yang ditetapkan Maka situasi klan besar akan berada di luar kendali Selain itu, dua dari tiga klan tadi ada di gunung dewa bela diri coy Tentunya kabar ini adalah kabar yang sangat buruk bagi ras manusia Begitupun Kakak King Katanya dirinya sangatlah khawatir atas berita ini Saking khawatirnya Semua urusan diserahkan seutuhnya kepada wakil dekan lainnya Yaknya dekan Chen Sudah dipastikan suasana saat ini sangatlah genting Sehingga Qian meminta Wang Fan untuk menghubungi Raja Harimau Untuk mengatasi kekacauan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hal ini membuat Wang Fan menyimpan pertanyaan Selama ini di Akademi Hua Jing Hanyalah kakek dekan yang mampu menggerakkan lubang emas ilahi Sedangkan dewa bela diri emas dan master tiga klan juga telah meninggalkan wilayah mereka masing-masing Hal inilah yang menjadi sebuah pertanyaan mendalam bagi Wang Fan Sepertinya ada konspirasi dibalik ini semua coy Singkatnya Wang Fan akhirnya berhasil menempa tulangnya untuk berada di titik yang bernama Tolang Dewa Emas Sepertinya dalam 10 hari ke depan Wang Fan akan menerobos ke tahap berikutnya Selain itu Wang Fan juga tahu Bahwa ada seseorang yang memiliki bakat seperti dirinya Dari 200 juta penduduk Kemungkinan besar ada 200 orang yang sepertinya Dan Wang Fan bangga Karena tergolong dalam 200 orang tadi coy Wang Fan kemudian makan-makan bersama Qian dan juga kakak King Disini kakak King berencana akan menempa seluruh tulangnya Agar Kelak dapat menantang Ya Wugu bertarung Nah jadi kalian udah tahu kan latihan mereka ialah latihan menempa tulang Tak lama kemudian datanglah Qian Disini ia mengabarkan bahwa Zhen Yu Chen Yuan Dari klan gagak emas ingin menantang kakek dekan bertarung By the way Zhen Wu adalah ahli bela diri Yang konon katanya telah mampu membuka lubang emas ilahi selama 20 tahun lamanya Tentunya kakek dekan bukan tandingan lawannya tersebut Sebab kekuatan Zhen Wu sangatlah menakutkan Jika berita ini sampai keras iblis dan kelan pedang tirani Tentunya mereka juga akan ikut campur Mereka pun bingung mau meminta bantuan kepada siapa lagi Sebab di kota dewa petinggi-petinggi sudah meninggalkan kota tersebut tanpa sebuah alasan Jangan-jangan ini semua sudah masuk rencana para musuh Tak lama kemudian datanglah seekor merpati membawakan sebuah surat Bahwa Li Zhuhua berhasil membuka lubang emas ilahi Dan dia memimpin 100 penjaga dewa pedang menuju kota dewa Dan satu lagi Li Zhuhua meminta agar bisa bertemu dengan Raja Harimau Perak Mendengar itu Wang Fan pun sangat yakin Bahwa adanya sebuah jebakan besar terhadap umat manusia Perasaan Wang Fan semakin yakin atas perginya Be Weng Tian dari kota dewa Ditambah kakek dekan juga mengasingkan diri ke pegunungan Sementara Jin Wu dan Li Zhuhua sudah berada di bibir perbatasan Sebelum pergi, Kian mengingatkan Wang Fan agar tidak terlalu khawatir dengan kakak King Sebab Kian yakin kakak King akan cepat menempat tulang dewa emasnya dengan cepat Dengan itu maka akan baik bagi ras manusia Wang Fan kemudian menemui Xiaobai Disini Wang Fan mengatakan kepada Xiaobai Bahwa Yao Guo telah datang ke Akademi Hua Jing Sekarang ini pundasiras manusia yakni Be Weng Tian Sudah menghilang entah kemana Ditambah lagi Jin Wu kabarnya telah menentang kakek dekan Dan satu lagi seorang Li Zhuhua mengalami kenaikan level Dengan berita ini Xiaobai akhirnya tahu Bahwa empat kekuatan sudah bergabung untuk menenggelamkan umat manusia Xiaobai selama ini rupanya telah diutus Wang Fan untuk mengawasi kakek dekan Menurut Xiaobai sampai detik ini kakek dekan baik-baik saja Cuman ada satu penghambat kakek Yaitu faktor usia yang tak muda lagi Karena usialah makanya sebuah kegagalan Bukan misteri bagi kakek dalam dunia kultivasinya Jadi butuh waktu beberapa waktu untuk menerobos ke tahap selanjutnya Singkat cerita Wang Fan setelah selesai melakukan kultivasi Datanglah Wentong membawa Wang Fan ke lapangan Wentong mengatakan bahwa Yao Wugu ingin menantang Wang Fan Qiang juga ada disini Mereka pun bingung kenapa Yao Wugu Yang sudah mencapai ranah kolam hati roh ungu ingin menantang Wang Fan Yang notameninya hanyalah orang biasa Ternyata bukan tantangan bertarung Melainkan tantangan pemahaman tentang keterampilan seni biladiri Wang Fan mendengar itu merasa tertarik Sebab Yao Wugu terlahir dengan tulang dewa emas Dan juga pemecah rekor dengan mencapai ranah kolam hati roh ungu dengan cepat Akhirnya Wang Fan akan menerima tantangan Yao Wugu Sebab Yao Wugu adalah wanita yang arogan Dirinya sangat membenci umat manusia Sehingga Wang Fan berdiri di depan untuk bangkit dari incakan kelompok ras iblis Singkatnya mereka mendatangi ke arena Dimana kala itu Yao Wugu dengan mudahnya mengalahkan wakil dekan Chen Bahkan dengan sombongnya Yao Wugu ini mengatai Chen dengan sebutan Lemah Dimana kita tahu wakil dekan Chen berjuluk sebagai si naga emas Kesombongan itu semakin tercuat Setelah Yao Wugu memperkenalkan siapa sebenarnya ia ini Dia adalah master muda dari klan iblis surgawi Yang sekarang sudah berada di ranah kolam hati roh ungu tahap awal Kekuatan yang dimiliki oleh Yao Wugu ini setidaknya sudah bisa menyemai Raja Harimau Perak Kakak Kang pun menyadari alasan kenapa Yao Wugu sangat cepat naik level Ya sebelumnya Changlong telah dibunuh oleh Raja Harimau Perak Nah atas matinya Changlong dijadikan kesempatan kelan iblis untuk berkultivasi di istana leluhur Sehingga mereka mendapatkan hasil yang maksimal Wang Fan yang melihat ini semua Ia pun berasumsi bahwa 10 hari ke depan dirinya akan naik level Dengan itu maka nantinya akan lebih mudah mengalahkan Yao Wugu si wanita sombong ini Disini Wang Fan kemudian menghampiri ke hadapan Yao Wugu Ia menanyakan apakah benar Yao Wugu telah menantangnya Wang Fan dengan IQ yang tinggi Ia pun berulah agar Yao Wugu terpancing Wang Fan pura-pura tidak berniat untuk bertarung sembari mengatakan Bahwa orang-orang sangat jarang mengalahkannya Apalagi di bidang adu pemahaman seni bela diri Benar saja semua rasa iblis yang ada disini langsung ambil hati Lalu ingin menghajar Wang Fan Namun dengan auranya Wang Fan langsung membuat mereka terdiam Bahwa ras manusia sepertinya mudah saja untuk mengalahkan ras iblis Terutama Yao Wugu Apalagi kita tahu masih ada kakek dekan dan raja harimau perak Yang bersiap mengintai jika mereka macam-macam disini Akhirnya bibi Yao pun mulai mengendor Disini ia mengatakan bahwa ingin benar-benar menantang Wang Fan dalam segi pemahaman Sekali lagi Wang Fan mengatakan yang membuat Yao Wugu naik darah Ya ini seorang wanita yang pernah dikalahkan oleh raja harimau ingin menantangnya Kocak kali kalian para ras iblis ini Namun Yao Wugu membantahkan ucapan Wang Fan Hanya dengan adanya raja harimau perak Para ras manusia mulai menyempungkan diri Wang Fan yang hanya sesosok manusia biasa alias bahasa kasarnya Seorang sampah berani menerima tantangan dirinya Mau menang mimpi Wang Fan kemudian membalas Yang sampah itu Kam Yu Kok mau menantang aku bertarung Pada akhirnya mereka pun langsung ke inti pertarungan Yakni pemahaman ilmu bela diri Dimana ras iblis memberikan sebuah golongan surat kepada Wang Fan Wang Fan harus bisa memahami arti golongan tersebut Dalam jangka waktu yang ditentukan Jika Wang Fan kalah maka sebagai janjinya akan menjadi budak Yao Sebaliknya jika Wang Fan menang Yao yang akan jadi budaknya Singkatnya Kakak King bangga setelah melihat cara Wang Fan menerima tantangan Yao Sampai sini Kakak King juga penasaran siapa sih sebenarnya Wang Fan ini Sebab sangat jarang ia temui Pemuda yang terlihat biasa-biasa saja Tapi memiliki aura yang membuat ras iblis kocar kacir Namun Wang Fan merendah Bahwasannya ia hanyalah orang biasa yang pandai membaca buku Nah jadi buat kalian banyak-banyaklah membaca Supaya mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui coy Oke genjot Kemudian Wang Fan mengatakan lagi Bahwa ada rahasia besar yang ia sembunyikan bersama kakek dekan Pada sejatinya kakek dekan sudah keluar dari pengasingan dan hari ini Ia pura-pura mengasingkan diri Sepertinya kakek dekan memiliki rencana lain untuk keselamatan ras manusia Hal yang telah dilakukan oleh kakek Setidaknya mampu membakar api semangat bagi petinggi Maupun murid lainnya untuk berkultivasi Begitupun dengan Kian Tepatnya saat di luar Ia sangat bangga dan tambah cinta aja sama nih anak Dimana Wang Fan dianggapnya sangat luar biasa saat berhadapan dengan ras iblis tadi Ditambah lagi kehadiran Wentong Dirinya juga tak percaya yang telah ia lihat sebelumnya Biasanya terlihat lemah Kok tiba-tiba menjadi sangar Namanya juga Raja Harimau Perak coy Sepulangnya Wang Fan mencoba membuka golongan kertas pemberian ras iblis tadi Saat itu hampir saja Wang Fan terkena jebakan Sebab di dalam golongan tersebut berisikan formasi lukisan pembunuh Untungnya Wang Fan memiliki lukisan bunga plum salju di dalam dirinya Sehingga ia mampu menahan serangan yang keluar dari sana Sementara ras iblis Mereka khawatir Wang Fan akan berhasil memahami isi golongan kertas tadi Untuk menghilangkan rasa kekhawatiran itu Yao Wu memerintahkan Yuigin Untuk mencuri golongan itu kembali dari tangan Wang Fan Kembali ke penginapan Wang Fan Dirinya merasa keterampilan dewa bila diri dalam lukisan Atau golongan kertas ini lebih sulit dipahami Setelah beberapa saat akhirnya Wang Fan melihat ada Auman singa cakrawala di dalamnya Pantas saja sangat sulit dipahami ya kan Bahkan Yao Wu pun Belum paham isi golongan ini coy Untungnya Wang Fan saat ini tubuhnya ada tetesan dewa emas Sehingga ia dapat memahaminya Malam harinya Yuigin telah berhasil mencuri golongan tayu Ya untungnya Wang Fan telah berhasil melihat semua isinya Sehingga ia tidak terlalu merisaukan akan hal ini Kemudian Wang Fan menemui Xiaobai Wang Fan kemudian mengatakan Bahwa Yao Wu menantangnya dalam memahami lukisan Auman cakrawala Yang dimana Yao Wu sampai saat ini belum paham juga akan hal itu Dan juga golongan tersebut sudah dicuri oleh kelompok bayangan Yang dimana itu semua adalah sebuah bumerang bagi Yao Wu sendiri Xiaobai kemudian mengulik lagi tentang isi golongan tersebut Dimana setelah Wang Fan jelaskan Ketemulah sebuah kata yang bernama ranah dharma cahaya Ranah dharma cahaya pada era kueksistensi Seratus ribu ras Ranah setelah dewa bela diri emas Ya dharma cahaya adalah tingkat ketujuh dari sembilan tingkatan coy Karena seringnya membaca Membuat Wang Fan sampai sangat tahu yang tidak diketahui orang lain Yuigin kembali ke hadapan Yao Wu Disini ia mengatakan Bahwa keberadaannya telah diketahui oleh kakek dekan Benar sekali ucapan Wang Fan sebelumnya Bahwa kakek dekan memiliki rencana lain yang tidak bisa dibaca oleh sang lawan Bibi Yao pun mengatakan Bahwa ini adalah kesempatan terakhir Sebelum Raja Harimau berevolusi ke tingkat berikutnya Jika gagal Maka Raja Harimau akan menjadi batu sandungan bagi ras iblis Sampai sini Raja Harimau adalah sosok yang paling ditakuti oleh ras iblis coy Selain bisa menggagalkan rencana mereka Raja Harimau juga memiliki bakat yang sungguh luar biasa Di sela-sela perbincangan Datanglah Lang Ya dirinya menawarkan untuk membantu mereka dalam misi ini Ditambah lagi nantinya akan kehadiran Jin Wu Maka ras manusia akan tamat dari dunia ini Sementara di sisi pegunungan ada kelompok berkuda Sepertinya mereka ditugaskan untuk bernegosiasi dengan Jin Wu coy Disini mereka juga mengetahui huru hara yang telah terjadi Seperti yang kita lihat sebelumnya Yakni gejolek antara tiga ras Ditambah lagi dengan keyakinannya Bahwa ras manusia sesaat lagi akan binasa dari muka bumi ini Sampai jumpa di video selanjutnya